Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba mengupdate webkit host Karo khusus untuk playstation 4 hand di firmware 9.00 kalian bisa lihat disini versi PS nya yaitu 9.00 kemudian untuk webkit host nya saya menggunakan Karo tetapi untuk gold hand nya versi 2.1.1 sedangkan ada yang terbaru yaitu 2.2 sekian nah ini kita akan update ke versi Karo terbaru dan disini juga ada PS 4 trainernya khusus di Karo host ini terakhir update di tanggal 5 bulan 2 nanti kita update ke bulan April oke lanjut ke setting kemudian masuk ke network kita koneksikan ke internet terlebih dahulu disini disini saya sudah koneksikan ke internet nah jika kita koneksikan ke internet itu biasanya langsung update sistem software otomatis nah kalian masuk terlebih dahulu ke notifikasi kemudian masuk ke download dan cek apakah ada notifikasi untuk mendownload sistem software ataupun update game nya ini digunakan untuk mengecek jika ada update kalian harus mematikan atau mendelete proses download tersebut dengan cara klik option kemudian delete oke disini sudah tidak ada proses download kita masuk ke web browser nya nah untuk di web browser kalian klik option kemudian close window ini juga sama di close window nah kemudian kalian pilih option setting delete cookies ini kita delete semua kemudian clear website data jadi kita clear semua webcat ataupun trainer yang sudah tersimpan di dalam PS4 nya kita masuk ke browser kembali lalu option lagi delete all klik oke agar hilang semua nah disini kebetulan saya sudah bookmark website carohost dan trainer nya jadi tinggal buka bookmark nya saja kemudian pilih carohost 9.0 nah kalian tunggu sampai proses change nya itu selesai ditandai dengan persentase yang ada di tengah nah page sudah selesai kalian pilih tombol home ps dan masuk kembali ke browser nah ini sudah selesai kemudian kita masuk ke trainer atau cheat nya kita masuk ke bookmark kemudian masuk ke ps4 trainer offline kalian bisa catat website nya di atas yaitu http caro218.ir slash ps4 trainer slash index dot html ini khusus untuk cheat jika kalian suka menggunakan cheat saat bermain kita tunggu proses cacing status nya itu sampai 100% agar tersimpan di ps4 kalian oke sudah selesai jika sudah selesai semua kalian bisa matikan internetnya kemudian kalian matikan internet nah kemudian kalian coba untuk versi host terbaru dengan gold hand versi 2.2.2 seperti biasa jangan lupa siapkan flash disk hand nya oke kita masukkan flash disk nya tunggu sampai notif ini keluar kemudian klik ok jailbreak dan oke sip gold hand sudah aktif dan jangan lupa kalian cabut flash disk kalian cek game oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video notif